Resah gak sih gak ada ibunya hari pertama ini? Kayaknya walaupun anak kecil dia, kontak batin itu memang ada kayaknya. Dia resah, sejak kemarin dia resah. Resah dia. Jadi mungkin dia merasakan ada sesuatu yang hilang kali ya. Jadi memang kontak batin antara anak dengan ibu itu gak bisa kita main-main. Karena memang ada ya. Saya menyaksikan dan merasakan sendiri. Ini anak selalu selengkau celingok, kenapa dia ini? Kan begitu ya, saya kenakan ada yang hilang bagi dia. Saya merasakan sekali. Biasanya minum susu itu dicampur sama asih kan gak ada masalah. Tapi di pagi dia udah gak mau, udah ngambek. Dia lewel terus. Karena bukan mamanya mungkin. Iya, bukan mamanya kali ya. Makanya kalau ada solusi yang lain sih, mudah-mudahan ada tergerak hati dari pihak tahanan sana. Mengambil satu jalan, gimana caranya supaya dia bisa bersatu lagi dengan anak-anak. Itu harapan saya sih. Ada pesan Pak ke orang pejabat-pejabat itu? Iya, pesan sih gak ada. Terlalu jauh saya berpesan sampai ke situ kan. Ya, cukup lah sampai menjalankan selama satu setengah bulan. Pak, satu setengah bulan waktu yang cukup lama gak sih Pak? Untuk seorang panesah menjalani hukuman dengan kondisi anak-anak masih bayi. Sebenarnya untuk ukuran orang dewasa sih gak begitu lama. Yang lamanya ini untuk anak ini. Untuk anak ini. Anak ini biasanya minum asih, sekarang gak minum asih. Nah, masa depan anak ini bagaimana perkembangan anak ini, pertumbuhan anak ini bagaimana. Jadi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak ini yang terlalu lama menurut saya. Kalau untuk orang dewasa satu setengah bulan, orang kena COVID-19 sekarang selesinya dua minggu. Kemudian di rumah dua minggu lagi kan udah satu bulan kan. Gak begitu lama itu sebenarnya. Untuk bayi. Iya, tapi kalau untuk bayi dengan waktu satu setengah bulan ini sangat lama. Sangat lama. Tadi pagi omanya sempat nangis deh karena anaknya gak mau minum asih itu. Nangis meluk. Omanya udah ajak-ajak begini-begitu. Nangis meluk, ya udah gimana lagi. Nah, si penesahnya kan kayak kita gak bisa dibesok dulu. Iya. Terus Mas Baby gimana? Ya Mas Baby tadi pagi, ya dia saya lihat memang harus tegar. Harus tegar dia. Kalau dia bawa kan keperasaannya melihat anaknya gitu. Ya kalau dia nangis nanti, saya gak suka juga. Kamu laki-laki sih. Jangan, itu biasa lah. Ini cobaan hidup biasa itu. Namanya hidup ini, ya banyak dikali-kali. Tegar. Kalau dia ikutin perasaan dia, perasaan melihat anaknya, ya gimana ya. Kasian anak. Kasian anak. Tegar. Keba. Tapi Kak Vanessa gak setok asih ya kemarin Pak? Setok. Ya. Setok asih. Kan asihnya sebelum masuk tahan ini kan gak begitu banyak. Dia kan stres. Kemarin waktu di atas mobil aja. Dia coba untuk setok asih. Gak bisa. Karena asihnya itu semenjak dia mau ditahan ini kan dia udah stres. Kalau stres stres kan airasi kan gak keluar. Jadi dia ada stres udah beberapa. Seminjak. Seminggu lah kira-kira ya. Seminggu. Dia ada stres. Jadi air stresnya itu udah gak banyak. Gak bisa di stop. Terus kalau keluarga ke depannya mau langkahnya seperti apa nih Pak? Terbaiknya. Ya ke depan sih yang jelas kita berusaha sekarang bagaimana anaknya supaya bisa minum susu. Supaya pertumbuhannya jangan sempat terganggu. Kalau gak juga kalau dia rewel-rewel juga ya mungkin kita nanti akan berbicara dengan datang-datang ke sana. Gimana caranya. Kasihnya anak. Yang kita yang pentingkan sekarang adalah keselamatan anaknya. Lihat beberapa minggu ini apa? Lihat perkembangan. Terus yang jaga di rumah sekarang? Ya sepedir sama mbaknya kan ada. Tapi bapak ikut apa? Gendong-gendong.